Eternal Secret King Season 113 Bab 1121, mengalahkanmu menjadi pengajuan. Itu adalah wawasan yang luar biasa. Pengurangan yang kuat melalui logika. Ditambah dengan aura garis keturunan dan tekanan dari naga dewa 5 cakar di longcang, siapapun pasti sudah mengalami gangguan mental sekarang. Sayangnya, Su Zemo masih memiliki ekspresi yang sama. Dia tampak tenang dan tenang, tidak budak atau sombong. Meskipun pikirannya terlihat jelas, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya. Ini jauh dari harapan longcang. Setelah garis keturunan naga surgawi 5 cakarnya terbangun, tidak ada seorang pun di antara generasi muda ras naga yang bisa menahan kekuatannya. Apalagi bertatap muka seperti ini. Bahkan jika mereka ditatap olehnya sejenak, naga lain tidak akan mampu menahannya dan akan bingung. Longcang menikmati perasaan mengalahkan orang lain tanpa perlawanan. Namun, semuanya tidak berguna melawan Su Zemo. Itu seperti pukulan berat yang mendarat di kapas tanpa perlawanan. Su Zemo berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Di sisi lain, longcang merasakan hatinya bergerak dan dia merasa frustrasi. Itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Selama bertahun-tahun, dia selalu mengendalikan segalanya. Tapi sekarang, dia tidak bisa melihat melalui longcu sama sekali. Longcang tidak tahu bahwa meskipun Su Zemo tampak tenang, yang terakhir penuh dengan pujian secara internal. Longcang hampir bisa menyimpulkan seluruh kebenaran dengan dua celah, kemampuannya benar-benar menakutkan. Tentu saja, tidak peduli bagaimana longcang memeras otaknya, dia tidak akan bisa menebak bahwa roh esensi Su Zemo telah terbelah menjadi dua dan membentuk dua tubuh yang sebenarnya. Selain itu, dia salah tentang satu hal. Menurutnya, Su Zemo tidak akan berani bergerak jika Wuli tidak bergerak. Dia tidak tahu bahwa Su Zemo sangat tegas dalam membunuh. Bahkan jika Wuli tidak menyerang, dia pasti akan menyerang dan membunuh yang terakhir. Tidak mungkin Su Zemo membiarkan Wuli pergi hidup-hidup. Melihat longcang di depannya, Su Zemo tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia hanya berkata dengan acu tak acu, itu semua hanya dugaanmu. Bahkan jika longcang menyimpulkan kebenaran, dia tidak punya bukti. Longcang sedikit mengernyit dan senyum di matanya berangsur-angsur menghilang. Sepertinya kamu tidak mau tunduk. Longcang berkata dengan lemah. Su Zemo tersenyum dan malah bertanya, mengapa saya harus tunduk? Tak satupun dari mereka menekan suara mereka. Naga-naga itu tercengang. Di lembah tulang naga, tidak ada naga dari generasi muda yang berani berbicara dengan longcang sedemikian rupa. Ini adalah naga dewa lima cakar. Di masa depan, dia ditakdirkan untuk menjadi tuan muda ras naga, sebuah eksistensi yang dihormati oleh lima garis keturunan. Di mata para naga, meskipun Su Zemo adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan dan nomor satu dari peringkat naga tersembunyi. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang longcang. Menarik, menarik. Longcang mengulurkan telapak tangannya dan menepuk bahu Su Zemo dengan lembut. Dia berbicara seolah-olah sedang menguliahi seorang anak, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin tunduk. Begitu Anda memasuki alam karakteristik Dharma, saya akan mengalahkan Anda untuk tunduk. Meskipun kata-katanya biasa saja, para naga berduka untuk Su Zemo. Mereka hampir bisa melihat masa depan tragis Su Zemo. Su Zemo tersenyum lembut dan mengulurkan tangan untuk membersihkan debu di bahunya. Tatapan longcang membeku ketika dia melihat itu. Dia baru saja menepuk bahu Su Zemo sebelumnya, namun yang terakhir membuat gerakan seperti itu. Ini adalah provokasi. Naga penerangan ini menantang martabatnya. Su Zemo berkata perlahan, Ketika saya memasuki alam karakteristik Dharma, Anda sebaiknya bersembunyi agar tidak ditarik dari peringkat naga langit nomor satu dan gagal menjadi tuan muda ras naga. Itu gayung bersambut. Longcang adalah salah satu lawan terkuat yang dia temui sejak dia mulai berkultivasi. Semangat juang Su Zemo tersulut oleh lawan yang begitu kuat. Baik. Tatapan longcang meningkat dan dia berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi, meninggalkan satu kalimat. Aku akan menunggu untuk Anda. Tak lama, kelompok longcang menghilang di depan para naga. Longcu ini benar-benar ceroboh. Seekor naga biru berkata dengan penuh kebencian, Tuan muda, Anda seharusnya yang menerima Tuan muda dari ras penyihir. Namun, dia melompat pistol dan bahkan membunuh Tuan muda ras penyihir. Ini tidak bisa dimaafkan. Longcang melambaikannya dengan lembut dan berkata dengan santai, itu hanya Tuan muda dari ras penyihir. Tidak masalah jika dia terbunuh. Ah. Naga-naga itu tercengang. Bagi mereka, ini bukan masalah kecil dan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Memikirkan bahwa Tuan muda longcang akan memiliki sikap seperti itu. Longcang berhenti di tengah jalan dan melihat naga di sampingnya. Merupakan berkah bahwa kita memiliki monster yang menjelma di generasi muda ras naga yang bisa membunuh Tuan muda ras penyihir dalam satu gerakan. Apa yang buruk tentang itu? Setelah berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan. Tidak buruk, anak ini tidak memiliki sopan santun dan bahkan berani menantangku. Aku harus memberinya pelajaran. Tuan muda, tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Seekor naga biru segera berkata, begitu dia memasuki alam karakteristik Dharma, saya akan mengambil tindakan atas nama Anda dan memberi pelajaran kepada anak itu. Anda. Longcang meliriknya dan tertawa kecil. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Ah! Naga biru marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat. Tuan muda, tidak peduli apa, saya masih di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan dan saya kedelapan di peringkat naga langit. Seberapa kuat anak itu setelah maju ke alam karakteristik Dharma? Longcang menggelengkan kepalanya. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Bisakah kamu membunuh Tuan muda ras penyihir dalam satu gerakan di ranah void reversion? Saya. Naga biru tidak bisa berkata-kata. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berbisik, mungkin Tuan muda dari ras penyihir tidak cukup kuat dan itu sebabnya dia terbunuh dalam satu gerakan. Namun, bahkan dia tidak bisa mempercayai kata-katanya sendiri. Tuan muda dari sembilan ras adalah yang paling berbakat, memiliki kekuatan tempur terbesar dan potensi generasi muda. Longcu, jangan kecewakan aku. Longcang berbalik dan bergumam ke arah garis keturunan naga penerangan. Selama bertahun-tahun, dia tak terkalahkan di antara generasi muda dan tidak ada yang berani menantangnya, apalagi melawannya. Tidak hanya ketajaman Suzimo tidak membuatnya marah, itu malah membuatnya bersemangat. Habitat naga penerangan. Baru setelah Longcang dan yang lainnya pergi, naga-naga itu mendekat. Longcu, kamu sedikit gegabuh. Longxi mengerutkan kening dan menghela nafas dengan ekspresi khawatir. Naga tiran dari garis keturunan naga tanpa tanduk ini telah sangat berubah dalam sepuluh tahun terakhir. Selama dia berada di sisi Suzimo, dia akan menjadi lembut dan menyenangkan, berbicara dengan nada lembut. Tidak apa-apa. Suzimo tersenyum acuh tak acuh. Lagi pula ini masih pagi, dia tidak bisa menyerangku saat aku berada di ranah void reversion. Mata Longxi berbinar saat dia bertepuk tangan. Itu benar, itu ide yang bagus. Berkultivasi perlahan. Selama kamu tidak maju ke alam karakteristik Dharma, Longcang tidak akan bisa menyerangmu. Suzimo menggelengkan kepalanya dan terkekeh tanpa berkomentar. Mengingat kepribadiannya, bagaimana dia bisa berkultivasi perlahan karena ancaman Longcang. Dia ingin berkultivasi dan maju ke alam karakteristik Dharma sesegera mungkin untuk melihat apakah ada bab lagi di belakang klasik mistis dari dua belas raja iblis dari gurun besar. Ketika dia kembali ke sarangnya, Suzimo melepaskan platform roh dan roh esensinya mulai memanggil tubuh sejati teratai hijau miliknya. Setelah menyampaikan semua yang terjadi di sini, dia memutuskan hubungan antara dua tubuh aslinya dan memasuki periode kultivasi pengasingan yang panjang. Bab 1122, mantra menenangkan hati. Di luar lembah tulang naga, Suzimo hanya merasa lega setelah menerima berita dari tubuh sejati naga dan pergi. Wuli meninggal di lembah tulang naga. Jika ras penyihir ingin membalas dendam, mereka hanya akan mencari ras naga dan bukan puncak etiril. Namun, tubuh sejati naganya sudah menjadi tuan muda dari garis keturunan naga penerangan. Ditambah dengan sifat sombong ras naga, tidak mudah bagi ras penyihir untuk meminta penjelasan. Masalah ras penyihir bisa dianggap diselesaikan sementara. Namun, masalah penyihir Gu ini belum berakhir. Alasan utama mengapa malapetaka ini dapat menyebabkan kehancuran yang begitu besar bukanlah karena ras penyihir, tetapi pergerakan semua jenis cacing Gu. Sekte Gu dari doktrin sesat secara alami adalah penyebab bencana cacing Gu. Setelah merenung sejenak, Suzimo bergerak sekali lagi. Di dalam istana, Xiaoning tidak beristirahat selama beberapa hari terakhir dan terus menyempurnakan pil transformasi darah tujuh harta karun. Dia meminta para pembudidaya Zhou Agung mengirim mereka ke seluruh wilayah utara untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Wajahnya sudah pucat tanpa banyak warna. Pil transformasi darah tujuh harta karun adalah ramuan kelas lima. Periode pemurnian yang lama sangat membebani pikiran dan energi dari master penyempurnaan eliksir. Tubuh Xiaoning bergoyang. Beristirahat. Jangan membuat dirimu lelah. Selama beberapa hari terakhir, Ji Yauzue juga berada di sisi Xiaoning. Ketika dia melihat bahwa Xiaoning tidak terlihat sehat, dia tidak bisa tidak membujuknya dengan cemas. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mencoba membujuk Xiaoning berkali-kali tetapi ditolak oleh yang terakhir. Saudari Yauzue, aku baik-baik saja. Xiaoning mencengkram tungku eliksir kecil dan indah yang tergantung di dadanya dengan lembut dan merasakan kehangatan mengalir melalui tubuhnya melalui telapak tangannya. Dia disegarkan dan kelelahan di tubuhnya tampaknya telah hilang secara signifikan. Itu semua berkat tungku eliksir ini sehingga dia bisa bertahan selama beberapa hari terakhir. Kalau tidak, dia akan hancur sejak lama. Atau lebih tepatnya, selama ini, berkat tungku eliksir inilah dia dapat berkultivasi kerana Void Reversion dan mencapai pencapaian seperti itu di Dow of Elixir Refinement. Xiaoning benar-benar tidak berani beristirahat dan tidak tahan. Sepanjang jalan, dia secara pribadi menyaksikan malapetaka yang disebabkan oleh masalah penyihir Gu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua makhluk hidup hancur. Di mana-mana seperti neraka di bumi. Manusia yang tidak berkultivasi benar-benar tidak berdaya melawan cacing Gu dan hanya bisa dimakan secara bertahap sebelum mati. Namun, cacing Gu yang melahap esensi kehidupan manusia tidak akan mati. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan perasaan. Secara naluria, cacing Gu ini akan mengikuti aura kehidupan dan meracuni manusia lain. Semakin banyak esensi kehidupan yang dimakannya, semakin kuat cacing Gu. Ini berarti bahwa semakin lama ini berlarut-larut, semakin banyak manusia yang tidak bersalah akan mati di bawah cacing Gu dan kehancuran yang diakibatkannya akan lebih mengerikan. Saat itu, sosok hijau turun dari luar. Secara naluria, Xiaoning melihat ke atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan gembira, saudaraku. Su Zimolah yang telah kembali dari lembah tulang naga. Iya. Su Zimol mengangguk. Melihat ekspresi Xiaoning, dia sedikit mengernyit. Xiaoning, kita tidak bisa melanjutkan penyempurnaan eliksir. Kamu harus istirahat. Saudaraku, aku bisa bertahan. Xiaoning ingin berdebat tetapi ditolak oleh Su Zimol. Mustahil. Ada tekat yang tak terbantahkan dalam nada suaranya. Dia tahu bahwa dia berada di batas kemampuannya. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa bertahan adalah karena dia menghabiskan kekuatan hidupnya. Jika dia melanjutkan penyempurnaan ramuannya, Xiaoning akan melelahkan dirinya sendiri. Berbalik, Su Zimolah memandang Ji Yaoxue dan berkata dengan lembut, beristirahatlah juga. Sudah sulit bagimu beberapa hari terakhir ini. Petik 2. Saya baik-baik saja. Mengerucutkan bibirnya, Ji Yaoxue tersenyum. Aku hanya menemani Xiaoning dan tidak memurnikan eliksir. Aku tidak lelah. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang teknik Gu? Su Zimolah datang ke sisi Xiaoning dan mengajukan pertanyaan untuk mengalihkan perhatiannya sehingga dia akhirnya bisa mengendurkan emosinya yang tegang. Sebenarnya, teknik Gu tidak dimaksudkan untuk menyakiti orang di zaman kuno. Merenung sejenak, Xiaoning berkata, awalnya, para pembudidaya yang menciptakan teknik Gu tidak pernah berpikir untuk menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menyembuhkan luka mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ini mirip dengan bagaimana racun dapat digunakan untuk membunuh orang lain pada suatu waktu tetapi menyelamatkan nyawa orang lain. Su Zimol mengangguk. Menurut sifat yang berbeda dari cacing Gu yang berbeda, itu memang bisa mencapai efek seperti itu. Seiring dengan teknik Gu yang semakin kuat dan semakin banyak Gu Master yang dihasilkan, banyak vaksi yang terbentuk, mengakibatkan lahirnya beberapa cacing Gu yang menakutkan. Di era kuno, ada banyak individu luar biasa dengan pengetahuan luar biasa. Para ahli ini menyadari bahwa bencana besar mungkin terjadi jika cacing Gu dibiarkan berkeliaran dengan bebas, jadi mereka memusnahkan banyak cacing Gu yang menakutkan. Xiaoning berkata, Gu darah hitam adalah sesuatu yang seharusnya sudah punah. Mempersempit pandangannya, Su Zimo bergumam pelan, mengapa cacing Gu yang seharusnya sudah punah bisa hidup kembali di era ini. Saya tidak tahu. Menggosok gelabelannya, Xiaoning menggelengkan kepalanya seolah ingin menghilangkan rasa lelah di benaknya. Saya khawatir hanya Gu Sekte yang bisa memberikan jawaban. Tidak, ada orang lain. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan kilatan dingin di matanya. The Palace Lord of Blood Crow Palace yang juga merupakan Dao Beying Lone Sol saat ini. Dao menjadi jiwa kesepian memperoleh kelahiran kembali melalui asimilasi pada tubuh Guru Gu. Karena itu, dia secara alami tahu tentang urusan Sekte Gu. Ketika Su Zimo melihat Xiaoning menggosok gelabelannya serta ekspresi lelah Ji Yaoxue, hatinya tergerak saat dia melantunkan keterampilan rahasia biara Buddha dengan lembut mantra menenangkan hati. Mantra Buddhis ini tidak mematikan dan hanya akan memungkinkan seseorang untuk menghilangkan frustrasi dan menenangkan pikiran mereka. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang agama Buddha, semakin besar efek mantra penenang hati. Ketika Xiaoning dan Ji Yaoxue mendengar suara San Sekerta dari mantra penenang hati, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya merasa bahwa suara San Sekerta agak menyenangkan. Secara bertahap, mereka berdua membenamkan diri di dalamnya. Kecemasan dan kekhawatiran di mata Xiaoning menghilang perlahan saat dia menutup matanya. Ji Yaoxue juga benar-benar tenggelam dalam bahasa San Sekerta. Di bawah pengaruh mantra menenangkan hati, pikiran mereka berdua terasa sangat rileks dan lega. Seiring waktu berlalu, mantra menenangkan hati selesai. Xiaoning dan Ji Yaoxue memejamkan mata. Keduanya tampak damai dan alis mereka santai, mereka sudah tertidur tanpa sadar. Dengan hati-hati, Su Zimo meletakkan mereka berdua dengan lembut. Dia tidak pergi tetapi berdiri berjaga di samping mereka. Tanpa sadar, satu malam berlalu. Saat matahari terbit di timur, sosok cantik yang berbaring di samping Su Zimo bergerak. Xiaoning adalah yang pertama bangun. Dia berkedip dan duduk, matanya masih sedikit tersesat karena dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya ingat bahwa ketika dia mengobrol dengan Su Zimo, dia mendengar suara San Sekerta yang menyenangkan. Semuanya menjadi kosong setelahnya. Ah, ini sudah siang. Xiaoning berseru. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan kelelahan sama sekali. Dia sudah cukup istirahat setelah hanya tidur semalam. Biasanya, jika Xiaoning benar-benar kelelahan secara mental dan fisik, dia mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya bahkan setelah beristirahat selama tiga hari tiga malam. Namun, dengan bantuan mantra penenang hati, tubuh dan pikiran Xiaoning pulih dengan cepat setelah tidur semalaman. Terus memperbaiki eliksir dan istirahatlah dengan baik. Su Zimo menepuk bahu Xiaoning dan menginstruksikan sebelum bangun untuk pergi. Kamu tidak menunggu Sister Yao Xue bangun? Xiaoning bertanya. Tidak. Su Zimo menyipitkan matanya. Ada beberapa hal yang belum diselesaikan. Aku harus menemukan jawabannya. Bab 1123, Rawa 10.000 Gu. Pada saat Su Zimo tiba di puncak etiril, medan perang di luar sekte telah dibersihkan. Saat dia turun di puncak utama, Night Spirit sudah tiba tanpa suara. Bagaimana itu? Tanya Su Zimo. Terbunuh. Night Spirit berkomentar dengan santai. Su Zimo menatap Night Spirit dalam-dalam tetapi tidak bertanya lebih jauh. Orang tua buta itu adalah seorang ahli karakteristik Dharma dari ras penyihir dan kekuatan tempurnya sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama manusia. Night Spirit pasti akan bisa melindungi dirinya sendiri meskipun dia memburu orang tua buta itu sendirian. Namun, fakta bahwa dia mampu membunuh yang terakhir menunjukkan betapa mengerikan kekuatan tempurnya. Kenyataannya, Night Spirit tidak pernah mengungkapkan kekuatan aslinya di depan orang lain. Itu karena sejak Night Spirit membentuk intinya, dia tidak mengambil seluruh bentuk iblisnya. Bahkan di miriat Phenomenon City, Night Spirit hanya mengungkapkan sebagian kecil dari dirinya. Ada rahasia di hati Night Spirit. Su Zimo tahu. Namun, dia menghormati Night Spirit. Selama Night Spirit tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan menyelidiki lebih jauh. Setelah itu, mereka berdua tiba di aula disiplin Sekte dan melihat Dao menjadi Lone Sol yang sedih yang secara pribadi dijaga oleh Nian Qi. Dao Beeng Lone Sol mengangkat kepalanya yang awalnya merosot ketika dia mendengar keributan. Saat melihat sosok Su Zimo, kebencian memenuhi kedalaman matanya sekali lagi. Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan ras penyihir sebagai pendukung dan momentum yang tak tertandingi, semuanya akan dihancurkan oleh pembudidaya berjubah hijau ini. Saat itu, pembudidaya berjubah hijau ini hanya berada di ranah yayasan pendirian. Baginya, itu tidak lebih dari seekor semut. Untuk berpikir bahwa semut dari masa lalu ini akan tumbuh menjadi alam yang menakutkan hanya dalam 100 tahun. Lebih dari 100 tahun yang lalu, rencana dominasi Dao Beeng Lone Sol tidak berhasil. Di permukaan, itu karena campur tangan Asura Yan Bei Chen. Namun, pada kenyataannya, alasan mengapa Yan Bei Chen bisa tiba tepat waktu adalah karena Suzimo. Saat itu, karena Iblis Ki khawatir tentang keselamatan Suzimo, dia memanfaatkan hubungan antara sekte gadis murni dan sekte Asura untuk memberitahu Yan Bei Chen tentang krisis puncak etiril. Fuh-fu-fu. Ketika dia melihat Suzimo masuk, Dao Beeng Lone Sol mencibir dengan suara serak. Kamu telah gagal, bukan. Tuan muda ras penyihir bukanlah seseorang yang bisa diancam semut sepertimu. Saat ras penyihir kembali, kalian semua dari puncak etiril akan mati bersamaku. Mengetahui bahwa dia akan mati hari ini, Dao Beeng Lone Sol tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya. Maaf mengecewakanmu. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, Wuli sudah mati. Mustahil. Dao Beeng Lone Sol pertama kali terpanas sebelum dia menjerit. Dia tidak percaya. Ras penyihir adalah salah satu dari sembilan ras primordial dan Tuan Muda ras penyihir adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya. Tidak mungkin seorang pembudidaya manusia bisa membunuh Tuan Muda ras penyihir. Suzimo tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Sesampainya di depan Dao Beeng Lone Sol, dia melihat ke bawah pada orang yang dulunya merupakan eksistensi yang mendominasi dan bertanya, katakan, di mana Gu Sekte? He he. Dao Beeng Lone Sol mencibir, bencana yang disebabkan oleh Gu Darah Hitam tidak dapat dikendalikan lagi, kan? Tidak peduli apa yang Anda minta, saya tidak akan memberi tahu Anda. petik dua. Karena dia tahu bahwa dia akan mati, dia sudah memutuskan untuk tidak mengungkapkan apapun kepada Suzimo. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku. Aku akan melihat sendiri. Tiba-tiba, Suzimo mengulurkan tangan dan mengeluarkan roh esensi Dao Beeng Lone Sol. Sebuah bola cahaya muncul di telapak tangannya dan benang hitam pekat memanjang dari bola cahaya, menghubungkan ke roh esensi Dao Beeng Lone Sol. Ini adalah Dao menjadi Lone Sol tercengang. Seni pencarian jiwa. Ekspresinya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di roh esensinya, seolah-olah kekuatan tak terlihat diserap oleh benang hitam yang melingkari tubuhnya tanpa henti. Suzimo mengaktifkan seni pencarian jiwa dan mencari ingatan Dao Beeng Lone Sol berulang kali. Sebenarnya, sebagai sisa dari ras penyihir, Dao Beeng Lone Sol memiliki banyak rahasia dalam ingatannya. Namun, untuk menyelesaikan bencana cacing Gu saat ini, Suzimo hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mencari jejak Sekte Gu di lautan kenangan yang luas itu. Lama kemudian, jantung Suzimo berdetak kencang. Akhirnya, di paru kedua ingatan Dao Beeng Lone Sol, dia melihat beberapa petunjuk tentang Gu Sekte. Setelah beberapa saat, Suzimo akhirnya menghela nafas panjang dan mengakhiri seni pencarian jiwa. Meskipun roh esensi Dao menjadi jiwa kesepian tidak mati setelah serangan seni pencarian jiwa, pancarannya telah redup sepenuhnya. Dia berdiri membeku seperti orang idiot yang kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tanpa ragu, Suzimo menghancurkan roh esensi Dao Beeng Lone Sol dan membunuhnya. Meskipun Dao menjadi jiwa kesepian adalah katalis untuk pecahnya Gu Penyihir, itu tidak akan menyebabkan kekuatan penghancur yang mengerikan tanpa munculnya cacing Gu yang punah. Jika dia ingin mengambil tindakan drastis untuk menyelesaikan masalah Gu Penyihir, dia hanya bisa mencari jawaban dari Sekte Gu. Tuan Muda, apakah Anda berencana untuk pergi ke Sekte Gu? Nian Ki bertanya. Ya, Suzimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Aku akan menemanimu. Nian Ki berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata dengan penuh semangat. Ethereal Peak baru saja melewati pertempuran besar ini. Tetap dan stabilkan situasi. Suzimo tersenyum. Jangan khawatir, aku hanya akan memeriksa semuanya. Mengingat kemampuan saya, tidak akan ada banyak orang yang bisa menghentikan saya untuk melarikan diri jika saya merasa ada sesuatu yang salah. Aku akan pergi bersamamu. Night Spirit berkata dari samping. Baik. Suzimo sangat gembira. Dengan bantuan Night Spirit, mereka bahkan bisa menjelajah ke sarang harimau atau naga. Menurut Xiaoning, meskipun Gu Sekte adalah salah satu dari lima doktrin sesat, kekuatan mereka secara keseluruhan berada di peringkat terbawah dari lima doktrin sesat. Itu karena Gu Masters menghabiskan terlalu banyak upaya untuk memelihara Cacing Gu dan tidak ada ahli top di sekte tersebut. Alasan mengapa Sekte Gu dapat digolongkan di antara lima doktrin sesat adalah karena kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Bencana berdarah penyihir Gu kali ini adalah contohnya. Cacing Gu masih mendatangkan malapetaka di wilayah utara. Su Zemo tidak berlama-lama di Ethereal Peak dan melesat ke barat daya dengan Night Spirit. Di dunia kultifasi, tidak ada guru Gu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lokasi Sekte Gu adalah rahasia bagi sebagian besar pembudidaya. Namun, Su Zemo menemukan lokasi Gu Sekte dalam ingatan Daobeing Lonesol. Di sudut barat daya wilayah utara, ada area yang dipenuhi dengan racun-beracun sepanjang tahun. Itu menutupi langit dan sangat kuat. Setiap makhluk hidup yang mendekat akan mati karena racun. Wilayah ini tandus dan tidak berpenghuni. Itu adalah tanah yang berbahaya. Belum lagi pembudidaya, bahkan banyak binatang iblis tidak akan masuk dengan mudah. Dua sosok muncul di tanah. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam dan memiliki ekspresi dingin. Itu adalah Su Zemo dan Roh Malam. Di luar racun, Su Zemo melihat ke bawah ke tanah dan sedikit mengernyit. Racun itu sangat kuat dan dapat mengisolasi kesadaran dan penglihatan roh. Bahkan dengan kesadaran rohnya, dia hanya bisa memindai beberapa ratus meter. Rawa 10.000 Gu. Su Zemo sedikit mengernyitkan alisnya. Dalam ingatan Daobeing Lonesol, Sekte Gu terletak di atas Rawa 10.000 Gu dan itulah perkiraan lokasinya. Namun, tempat di depannya sepertinya tidak ada hubungannya dengan kata-kata 10.000 Gu Rawa. Bab 1124, Kamu bukan manusia. Ayo masuk dan lihat. Su Zemo berani karena dia terampil. Dia hanya tinggal di luar sebentar sebelum masuk ke racun dan menuju ke depan. Secara alami, Night Spirit tidak keberatan. Saat dia memasuki racun, Su Zemo merasakan napasnya mandek. Jika itu adalah kidarah dari tubuh sejati naganya, dia tidak akan merasakan ketidaknyamanan dari racun itu. Tapi sekarang, ketangguhan tubuh sejati terate hijau sebanding dengan senjata bawaan Daolor Dharmic. Namun, ketahanannya terhadap racun miasma jauh lebih lemah. Hati Su Zemo bergetar. Dua bola api muncul di sampingnya. Yang satu berwarna emas sementara yang lain berwarna merah tua. Dua bola api berputar di sekitar tubuhnya seperti dua lampu terang, menghilangkan racun di sekitarnya. Lentera berputar api merah. Seni Dharma Sutra hati api merah ini dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Night Spirit memasuki racun dengan ekspresi tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Merasakan auranya, racun itu mundur secara otomatis. Tanpa diduga, mereka berdua tidak menemui kendala di sepanjang jalan. Tak lama, sekelompok bangunan muncul di dalam racun tebal tidak jauh di depan. Tanpa ragu, ini adalah Sektegu. Sesampainya di depan gerbang gunung, Su Zemo menyingkirkan lentera berputar api merah dan berhenti sejenak. Dia tidak menerobos masuk dengan sembarangan. Malapetaka penyihir Gu disebabkan oleh Dao menjadi lonesol. Namun, dia tidak bisa memastikan peran yang dimainkan Gu Sekte dalam hal ini. Saya Dao menjadi bela diri yang sunyi. Saya di sini untuk mengunjungi master Sekte Gu Sekte karena masalah penting. Su Zemo mengatur napasnya dan berkata dengan keras. Suaranya jernih dan mantap, menyebar ke setiap sudut Sekte. Seluruh gerbang gunung diam tanpa respon apapun. Su Zemo sedikit mengernyitkan alisnya. Gerbang gunung terletak di dalam racun dan dipenuhi dengan keanehan. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada pembudidaya yang menjaga gerbang gunung, tidak ada yang muncul meskipun dia berteriak di luar, semuanya sunyi-senyap. Night Spirit mengendus dan tiba-tiba berkata, tidak ada kehadiran manusia. Hmm. Su Zemo tidak begitu mengerti. Tepat saat dia akan bertanya, seorang kultifator tiba-tiba muncul dari dalam gerbang gunung dan melaju kencang. Tak lama, pembudidaya tiba di depan mereka. Mengenakan jubah tawis putih, kultifasinya sudah berada di ranah void reversion. Kultifator berjubah putih mengukur mereka berdua sebelum berbalik sedikit. Silakan ikuti saya. Dengan mengatakan itu, pembudidaya berjubah putih pergi lebih dulu. Su Zemo mengangkat alisnya, merasa semakin bingung. Aneh bagi Gu Sekte untuk mengirim void reversion untuk menyambut mereka. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pembudidaya berjubah putih tidak menanyakan tujuan dan identitas mereka. Sebaliknya, dia mengundang mereka ke Sekte secara langsung. Ini tidak masuk akal. Tentu saja, dapat dimengerti jika Sekte Gu memiliki etiket aneh karena mereka tertutup sepanjang tahun. Su Zemo dan Night Spirit mengikuti di belakang pembudidaya berjubah putih. Tak lama, mereka berdua memasuki aula. Sepanjang jalan, mereka tidak melihat Master Gu lainnya. Seolah-olah semua Master Gu dari Sekte Gu bersembunyi. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Kultifator berjubah putih menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan menyeduh teh untuk kalian berdua. Melirik kursi di sampingnya, Night Spirit mengerucutkan bibirnya dan duduk tanpa berkata apa-apa. Ekspresi pembudidaya berjubah putih sedikit berubah. Namun, Su Zemo tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di tempat dan menyipitkan matanya, menatap wajah kultifator berjubah putih seolah-olah dia ingin melihat sesuatu. Rekan Taoise, mengapa kamu tidak duduk? Kultifator berjubah putih bertanya dengan cara yang tampaknya santai. Aku tidak akan berani. Su Zemo menjawab. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di kursi, persepsi rohnya telah memperingatkannya saat dia ingin duduk di atasnya. Su Zemo tidak menghentikan Night Spirit karena dia tahu Night Spirit pasti bisa merasakannya. Metode seperti itu tidak menimbulkan ancaman bagi Night Spirit. Namun, Su Zemo hanya berada di tubuh sejati trate hijau saat ini dan dia harus ekstra hati-hati. Kultifator berjubah putih tidak membujuknya lebih jauh dan berbalik untuk menyeduh teh. Tak lama, dua cangkir teh panas dengan aroma yang kuat diseduh dan diletakkan di atas meja. Su Zemo melirik. Tehnya berwarna hijau dan jernih dengan aroma yang meresap ke dalam paru-paru seseorang. Ada beberapa daun teh yang mengambang di atasnya, itu benar-benar secangkir teh yang enak. Dia tidak bisa melihat apa-apa dari itu. Namun, dia tahu bahwa teh tidak boleh dikonsumsi. Night Spirit meliriknya dan mengangkat cangkir teh, menghabiskannya dalam satu tegukan seolah-olah dia tidak menyadari segalanya. Setelah itu, dia memukul bibirnya, sepertinya menginginkan lebih. Ketika dia melihat itu, kultifator berjubah putih itu menyeringai seolah dia sedang tersenyum. Su Zemo akhirnya menyadari apa yang salah. Wajah pembudidaya berjubah putih itu kaku dan tatapannya tumpul. Bahkan senyum sebelumnya tampak sangat tidak wajar dan menyeramkan. Kami di sini untuk berkunjung. Mengapa Anda ingin menyakiti kami? Su Zemo memelototi pembudidaya berjubah putih dengan ekspresi dingin. Meskipun tidak ada serangan langsung dengan pedang atau pedang, pembudidaya berjubah putih telah menyerang dua kali berturut-turut, menyebabkan niat membunuh Su Zemo melonjak. Kamu cerdas dan berhati-hati. Kultifator berjubah putih memiringkan kepalanya dan wajahnya hampir menyentuh bahunya, terlihat sangat aneh. Sayangnya, temanmu ini terlalu kurang. Kultifator berjubah putih menoleh ke niat spirit dengan tatapan mengejek dan melanjutkan, ada gu pembentuk tulang yang terkubur di kursi yang Anda duduki. Begitu cacinggu ini memasuki tubuhmu, itu bisa mengubah semua tulangmu menjadi genangan nanah. Oh! Tidak tergerak, niat spirit bahkan tidak melihat ke arah pembudidaya berjubah putih dan hanya bermain dengan cangkir teh di tangannya. Ejekan di mata pembudidaya berjubah putih meningkat saat dia berkata, tidak ada cacinggu di dalam teh. Namun, ada beberapa cacinggu di cangkir teh itu sendiri yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Saat kamu mengambil cangkir teh, cacinggu sudah memasuki tubuhmu. Kultifator berjubah putih tampak senang dan mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Namun, wajahnya kaku dan dia tampak aneh. Begitu menakjubkan. Night spirit menyeringai juga. Apalagi fakta bahwa tidak mungkin cacinggu bisa masuk ke tubuh night spirit. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan dibunuh oleh kidarah menakutkan night spirit secara instan tanpa menyebabkan kerusakan padanya. Hmm. Kultifator berjubah putih berseru dengan lembut dan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berbalik untuk melihat night spirit dan bertanya dengan cemberut, mengapa kamu belum mati? Saat itu, mata Suzimo berbinar saat dia memelototi pembudidaya berjubah putih dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan manusia. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sosok night spirit melintas dan tiba di depan kultifator berjubah putih dalam sekejap. Dengan tamparan biasa, kepala pembudidaya berjubah putih itu terbelah. Jika itu adalah pembudidaya biasa lainnya, mereka akan mati pada saat kepala mereka hancur dan roh esensi mereka dihancurkan. Namun, meskipun kepala pembudidaya berjubah putih itu hancur, kekuatan hidup yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Uff! Tiba-tiba, bayangan hitam memanjang dari leher pembudidaya berjubah putih yang hancur. Itu berbau busuk dan memiliki ekspresi mengancam saat membuka mulutnya yang berdarah untuk melahap night spirit. Bab 1125, Rawa Daging Darah Penerjemah, Legge Suzimo memperhatikan dengan ama dari samping, itu adalah gu darah hitam. Namun, gu darah hitam ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Yang ini sudah matang. Aura yang dipancarkannya jelas tidak lebih lemah dari void reversion. Jika itu adalah kultifator normal lainnya, mereka akan bingung dengan peristiwa yang tidak terduga seperti itu. Sayangnya, gu darah hitam menghadapi roh malam. Tatapan night spirit dingin dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengusap ke bawah dengan telapak tangannya dan menghancurkan gu darah hitam yang baru saja muncul. Uff! Darah hitam berceceran. Gu darah hitam void reversion sudah mati. Pada kenyataannya, pembudidaya berjubah putih sudah lama mati dan pengontrol sebenarnya dari tubuhnya adalah gu darah hitam di tubuhnya. Itulah alasan mengapa wajah kultifator berjubah putih itu kaku dan tatapannya tumpul. Ada perbedaan besar antara tindakannya dan tindakan seorang kultifator sejati. Tiba-tiba, Su Zemo memikirkan sebuah kemungkinan. Desir! Saat itu, suara pakaian berkibar bisa terdengar. Segera setelah itu, banyak pembudidaya melonjak ke Ola dan mengepung Su Zemo dan Night Spirit. Mereka semua memiliki ekspresi bermusuhan dan niat membunuh. Su Zemo mengamati sekelilingnya. Wajah para pembudidaya itu kaku, tidak berbeda dengan pembudidaya berjubah putih sebelumnya. Tanpa ragu, para pembudidaya ini sudah lama mati. Alasan mengapa mereka bisa terburu-buru ke sini adalah karena cacinggu di tubuh mereka mengendalikan tubuh mereka. Night Spirit menatap Su Zemo dengan tatapan bertanya. Membunuh mereka semua. Su Zemo berkata dengan dingin, ada perubahan di sektegu. Sosok Night Spirit melintas dan dia menerjang ke kerumunan. Kemanapun dia lewat, para pembudidaya akan mati. Tepatnya, cacinggu di para pembudidaya itu yang mati. Seperti yang diharapkan Su Zemo, ada cacinggu yang tersembunyi di tubuh para pembudidaya ini. Tidak hanya ada gudara hitam, ada juga banyak cacinggu lain yang belum pernah dia lihat atau dengar. Cacinggu ini semuanya memiliki aura yang kuat. Banyak dari mereka berada di alam Naschen Sol dan Void Reversion. Di antara mereka, bahkan ada beberapa cacinggu karakteristik dharma. Namun, melawan pembantaian Night Spirit, cacinggu itu masih lemah. Su Zemo menyerbu ke kerumunan juga. Dia tidak menggunakan seni dharma lainnya dan hanya menyalurkan Scarlet Flame revolving lanteran, menyebabkan api abadi, budis dan iblis berputar di sekelilingnya. Setiap cacinggu Void Reversion yang bersentuhan dengan api akan terbakar sampai mati tak lama lagi. Jika cacing Naschen Sol Gu dinodai oleh sedikit api dao, itu akan langsung terbakar menjadi abu. Xiao Ning pernah memberitahu Su Zemo bahwa kekuatan yang paling ditakuti cacinggu adalah api. Api yang Su Zemo kembangkan melalui Scarlet Flame Heart Sutra memiliki daya mematikan yang sangat mengerikan. Bahkan beberapa cacinggu kuno yang sudah punah tidak dapat menahannya. Metode pembunuhan Night Spirit sangat tajam. Namun, dalam pertempuran ini, kerusakan yang dia berikan pada cacinggu tidak dapat dibandingkan dengan tiga api dao. Mengandalkan Scarlet Flame Revolving Lanteran, Su Zemo menyerbu ke kerumunan dan membersihkan jalan kosong tak lama, tidak ada cacinggu yang bisa menghalangi jalannya. Hanya cacinggu karakteristik Dharma yang bisa bertahan melawannya. Namun, sebelum cacinggu karakteristik Dharma itu dapat menimbulkan ancaman bagi Su Zemo, roh malam telah mendekat dan membunuh mereka. Suhu di aula naik terus-menerus. Setelah beberapa saat, tiga api dao terus membakar dan melelehkan banyak pilar batu yang menopang aula menjadi lava yang mendidih. Aula runtuh. Ketika debu menyebar, Su Zemo dan Night Spirit berdiri di reruntuhan tanpa terpengaruh sama sekali. Su Zemo menoleh dan ekspresinya berubah. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar aula dan setidaknya ada ratusan ribu dari mereka. Di antara Master Gu ini, alam kultivasi mereka bervariasi. Ada prajurit penyempurnaan Ki, penggarap pendirian yayasan, inti emas, jiwa baru lahir, dan pengembalian void. Mengingat warisan Gu Sekte sampai sekarang, tidak mengherankan bagi mereka untuk memiliki dasar skala ini. Yang benar-benar mengejutkan Su Zemo adalah dia tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajah para Master Gu. Mereka semua memiliki wajah kaku dan tatapan tumpul. Master Gu ini sudah mati dan dikendalikan oleh Cacing Gu, berubah menjadi mayat berjalan. Mereka membesarkan Gus tetapi pada akhirnya, merekalah yang dikonsumsi. Cacing Gu menduduki tubuh mereka dan mengubahnya menjadi budak. Itu agak ironis. Uff, uff, uff. Tiba-tiba, tubuh Master Gu ini meledak dan Cacing Gu merangkak keluar satu demi satu dengan warna yang berbeda. Setiap Cacing Gu tampak jahat dan menakutkan, memutar tubuh jelek mereka dan mengeluarkan bau busuk. Tubuh ratusan ribu Master Gu hancur dan darah mengalir seperti sungai. Pegunungan dan dataran berlumuran darah dan daging, tampaknya berubah menjadi rawa, menyerang Su Zemo dan Night Spirit dengan cara yang tidak sedap dipandang. Seluruh tempat berbau darah. Di bawah selubung Ki darah, Ki jahat memenuhi udara dan bahkan tiga api dao menjadi buram, berkedip-kedip. Ratusan ribu cacing Gu bisa terlihat samar-samar di rawa daging, menyebabkan kulit kepala seseorang tergelitik. Akhirnya, Su Zemo mengerti apa yang disebut rawa sepuluh ribu Gu. Sulit membayangkan bencana macam apa yang akan terjadi jika ratusan ribu cacing Gu melonjak ke wilayah utara. Pada saat itu, seluruh darat Antian Huang akan direduksi menjadi neraka yang hidup. Tatapan Su Zemo dingin saat dia bangkit perlahan. Mengedarkan roh esensinya, suhu tiga api dao di sekitarnya juga naik. Gudara hitam saja sudah cukup untuk menyebabkan bencana di wilayah utara, tidak mungkin dia bisa membiarkan mereka bertahan hidup. Mereka semua harus dibunuh. Itulah satu-satunya solusi yang bisa dipikirkan Su Zemo. Bakar itu. Su Zemo mengumpulkan api dao abadi, api buddha dao, dan api iblis dao bersama-sama untuk membentuk api samadhi dao dan melemparkannya ke rawa daging. Astaga! Api mengamuk-mengamuk. Tidak peduli seberapa kuat rawa daging itu, itu tidak bisa memadamkan api samadhi dao. Su Zemo mendorong roh esensinya hingga batasnya. Jangkauan api samadhi dao meluas dan menyala terus-menerus. Mencicit, mencicit. Di mana api samadhi dao terbakar, rawa daging telah mengering dan berubah menjadi lumpur retak. Bahannya menjerit di bawah api samadhi dao dan dibakar menjadi abu. Su Zemo tidak menahan dan menyalurkan roh esensinya terus-menerus, menyebabkan samadhi dao menyala lebih terang. Api menelan seluruh sekte. Melawan kekuatan api samadhi dao, bahkan cacinggu karakteristik dharma tidak bisa bertahan lama. Seiring waktu berlalu, api samadhi dao tidak berhenti menyebar. Ekspresi Su Zemo menjadi pucat juga. Melepaskan api samadhi dao sangat merugikan roh esensinya. Setelah periode pelepasan yang begitu lama, bahkan esens spirit Su Zemo merasakan beban yang sangat besar karena kekuatan esens spiritnya terkuras dengan cepat. Night Spirit tidak lagi menyerang dan berjaga di samping Su Zemo. Bahkan jika dia bergerak, dia tidak akan mampu memberikan damage sebanyak api samadhi dao. Selanjutnya, Su Zemo menyalurkan kekuatan penuhnya sekarang. Ini adalah saat ketika dia berada pada kondisi terlemahnya dan tidak bisa diganggu, itu sebabnya Night Spirit harus menjaga sekitarnya untuk mencegah kecelakaan. Ini adalah Sekte Gu, salah satu dari lima doktrin sesat. Night Spirit samar-samar bisa merasakan bahwa keberadaan yang lebih kuat sedang terbangun jauh di bawah tanah. Bab 1126, Gu Pemakan Logam Meskipun Gu Sekte menduduki peringkat terakhir di antara lima doktrin sesat, itu memiliki sejarah panjang dan dasar yang dalam. Sekarang, tidak ada guru Gu yang sebenarnya terlihat di Sekte Gu, semuanya menyatu dengan cacing Gu. Perubahan besar seperti itu tidak akan dapat dicapai tanpa cacing Gu yang lebih kuat. Cacing Conjoin Body Gu Baik Suzimo dan Night Spirit berada di ranah Void Reversion. Dengan bakat luar biasa mereka dan banyak kartu truf, mereka pasti bisa membunuh seorang ahli karakteristik Dharma di alam kultifasi utama. Namun, jika mereka berdua bertarung melawan ahli tubuh bersama, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang mengingat perbedaan dari dua alam kultifasi utama. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan melawan kekuatan tubuh bersama. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah menemukan kelemahan pihak lain dan bekerja sama untuk mengalahkannya. Sebelumnya, orang tua buta dari Ras Penyihir terbunuh oleh serangan gabungan dari mereka berdua. Meskipun pertempuran itu tampak sederhana, itu sebenarnya sangat berbahaya. Jika bukan karena 54 biji terate hijau yang melindungi roh esensi berambut hitamnya, Su Zimo akan menjadi mayat saat itu. Bahkan jika Night Spirit adalah satu-satunya yang tersisa, akan sulit baginya untuk melukai orang tua buta itu, apalagi membunuh yang terakhir. Bang! Ledakan! Ledakan! Tanah bergetar hebat dan sebuah gundukan menjorok perlahan. Tanah retak terbuka seolah-olah beberapa makhluk hidup yang menakutkan akan menyerang. Dentang! Lampu dingin menyala. Cakar raksasa dan ramping yang menyerupai guilotin menjulur dari tanah dan membelah tanah menjadi dua. Dentang! Segera setelah itu, cakar tajam lainnya menjulur dari tanah. Ledakan! Dua cakar tajam meraih tanah dan sosok emas gelap raksasa keluar dari lumpur, menyebabkan pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Su Zimo menyipitkan matanya dan tersentak saat melihat makhluk raksasa itu. Cacinggu ini berwarna emas gelap dan memiliki enam kaki, dua antena, dan sepasang cakar depan. Masing-masing kakinya seperti pisau yang bersinar dengan kilatan dingin dan sangat tajam. Sepertinya tidak ada cacat pada tubuh cacinggu. Seolah-olah dia mengenakan baju besi emas gelap, melambaikan dua guilotin raksasa di depan, mata di kepalanya bersinar dengan kilatan ganas. Saat kesadaran roh Su Zimo melakukan kontak dengan cacinggu, itu ditolak. Bahkan kesadaran rohnya tidak bisa menembus armor emas gelap. Tentu saja, bahkan tanpa pemindaian kesadaran rohnya, dia bisa mengetahui dari aura bahwa ini pasti cacinggu alam tubuh bersama. Gu pemakan logam. Tiba-tiba, catatan cacinggu yang Xiaoning katakan padanya melintas di benak Su Zimo. The Metal Deforing Gu adalah salah satu dari sepuluh cacinggu kuno. Itu bisa melahap lima logam dan memperkuat dirinya sendiri terus-menerus. Tubuhnya kuat dan kebal terhadap senjata, air, dan api, sangat ganas. Hati-hati. Su Zimo mengingatkan dengan ekspresi muram. Pada saat itu, dia masih menggunakan api sama didau untuk membakar sisa cacinggu dan tidak bisa menyerang. Dengan kata lain, mereka hanya bisa bergantung pada Night Spirit untuk melawan Metal Deforing Gu. Situasi saat ini bahkan lebih berbahaya daripada saat mereka melawan orang tua buta itu. Orang tua buta itu memiliki kelemahan yang jelas dari fisiknya yang lemah. Baik itu Night Spirit atau Su Zimo, mereka bisa mengandalkan fisik mereka untuk sedekat mungkin dengan lelaki tua buta itu dan melukainya dengan parah. Namun, Metal Deforing Gu jelas tidak memiliki kelemahan seperti itu. Mengingat budidaya ranah tubuh bersama, itu bahkan lebih kuat dari roh malam dan Su Zimo dalam hal kekuatan tempur jarak dekat. Selanjutnya, Su Zimo dan Night Spirit telah bergabung melawan orang tua buta saat itu. Tapi sekarang, Night Spirit sendirian. Sebenarnya, keputusan paling bijak bagi mereka berdua adalah meninggalkan tempat ini. Mengingat kemampuan mereka, bahkan jika Metal Deforing Gu berada di alam konjong bodi, akan sulit untuk mempertahankan mereka berdua di sini. Namun, alasan mengapa Su Zimo datang kali ini adalah untuk memutuskan akar malapetaka dari Gu penyihir. Sekarang dia tahu bahwa Gu Sekte telah mengalami perubahan besar, tidak mungkin dia bisa pergi, dia harus membunuh semua cacing Gu ini di sini. Masalah tak berujung mungkin terjadi jika dia melewatkan kesempatan ini. Dua semut telah merusak rencanaku. Mata Metal Deforing Gu tenggelam jauh ke dalam rongganya saat menatap Su Zimo dan Night Spirit. Suaranya tajam dan menusuk seperti logam yang berbenturan dengan batu. Kilauan logam dingin bersinar di matanya yang dipenuhi dengan kebencian. Terhadap Metal Deforing Gu, ekspresi Night Spirit dingin dan tidak ada fluktuasi di matanya. Dalam sekejap, dia menghilang ke udara. Hem. The Metal Deforing Gu tidak bergerak. Itu hanya menggerakkan cakar depannya yang seperti guilotin dan menebas di belakangnya. Kekuatan dan kecepatan tubuh konjoin sangat cepat. Kekosongan itu terkoyak dan bekas luka hitam pekat muncul saat cakarnya menebas. Dentang. Night Spirit dipaksa keluar. Teknik gerakannya lincah seperti hantu dan pembunuhan dijamin dengan setiap serangannya, hanya sedikit orang yang bisa memaksanya keluar. Namun, gupelahap logam tubuh konjoin ini berhasil melakukannya. Tidak hanya itu, bahkan ada bekas darah di udara. tebasan itu mendarat di lengan Night Spirit dan memotong kulitnya, meninggalkan luka yang sangat dalam dengan darah menyembur keluar. Tatapan Night Spirit menjadi dingin. Eh! Ekspresi terkejut melintas di mata metal Deforing Gu. Dia tidak menyangka semut void reversion di depannya bisa bertahan melawan cakarnya yang tajam. Mengingat kekuatannya dan kekuatan cakar guilotinnya, bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia akan terpotong menjadi dua dengan satu tebasan. Tubuhnya bisa menahan cakarku. Niat membunuh di mata metal Deforing Gu meningkat saat bergoyang dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang menerjang ke arah Night Spirit. Dentang! 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 Enam kaki metal Deforing Gu bergerak di tanah, memancarkan percikan api. Meskipun tubuhnya besar, itu sangat cepat. Dalam sekejap, Night Spirit tiba di atas kepala metal Deforing Gu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan cakar tajam menonjol dari ujung jarinya saat dia menusuk dengan kejam ke kepala metal Deforing Gu. Metal Deforing Gu melambaikan kaki depannya dan menyerang cakar Night Spirit. Dentang! Keduanya bentrok langsung. Night Spirit bergidik dan luka lain muncul di telapak tangannya, meneteskan darah. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya. Sebuah ekor panjang muncul dari belakangnya. Itu ditutupi sisik ungu dan tulang ekornya tajam, menusuk ke arah belakang metal Deforing Gu. Ini adalah gerakan membunuh Night Spirit. Merasakan bahaya, metal Deforing Gu tiba-tiba menjerit. Perasa lembut yang awalnya terkulai di kepalanya tiba-tiba terlempar seperti dua cambuk baja ke arah Night Spirit. Jantung Night Spirit berdetak kencang. Tiba-tiba, dia memutar tubuhnya dan menghindar dalam sekejap, menghindari cambuk dari salah satu perabah. Iyak! Roh malam bergidik, tulang ekornya baru saja menembus bagian belakang metal Deforing Gu ketika dia dipukul oleh filler lainnya dan dikirim terbang. Uff! Di udara, Night Spirit batuk seteguk darah dan wajahnya memucat. Ini adalah kekuatan dari tubuh konjoin yang dia pukul dengan tepat. Jika itu orang lain, belum lagi Void Reversions, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma akan diiris menjadi dua oleh perasa dari metal Deforing Gu. Perasa dari metal Deforing Gu bahkan lebih menakutkan daripada senjata surgawi. Meskipun mereka terlihat sangat kurus, mereka sangat tajam. Sebuah bekas luka muncul di tubuh Night Spirit dengan darah merah mengalir keluar. Suzimo tampak cemas saat melihat itu. Kekuatan metal Deforing Gu ini jauh di luar imajinasi mereka. Jika mereka tidak bisa menghadapinya dengan benar, keduanya akan mati di sini. Bab 1127, tubuh yang menakutkan. Api sama di Dao masih menyala. Esens spirit Suzimo hampir mencapai batasnya dan wajahnya menjadi lebih pucat. Seluruh sekte Gu berada di lautan api dan tidak banyak cacing Gu yang tersisa. Suzimo harus memusnahkan mereka semua sebelum dia bisa membebaskan dirinya untuk membantu Night Spirit. Kisaran api sama di Dao yang dilepaskan kali ini terlalu lebar dan berlangsung terlalu lama, roh esensinya sudah benar-benar habis. Dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Dharma atau melepaskan seni Dharma apapun. Tubuh sejati teratai hijau miliknya paling mengandalkan seni Dharma. Api sama di Dao dan seni pedang pembunuh surga keduanya adalah seni Dharma tipe ledakan. Ini berarti bahwa jika Suzimo bergabung dalam pertempuran, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk melawan Metal Deforing Gu dalam pertempuran jarak dekat. Namun, mengingat situasi saat ini, bahkan Night Spirit tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam pertempuran jarak dekat. Ada perbedaan dari dua alam kultivasi utama di antara mereka. The Metal Deforing Gu adalah salah satu dari sepuluh cacing Gu kuno. Setelah melahap lima logam, tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan kekuatan serta kecepatannya bahkan di atas Night Spirit. Bahkan jika dia bergabung dengan Night Spirit, mereka mungkin tidak cocok dengan Metal Deforing Gu. Saat dia sedang merenung, cahaya kemasan melintas di depan matanya dan dia merasakan bahaya. Suzimo tidak punya waktu untuk berpikir saat dia sedikit memiringkan tubuhnya. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bisa menghindarinya. Tapi sekarang, roh esensinya lemah dan dia telah menghabiskan banyak energi mental. Bahkan dengan persepsi rohnya, tubuhnya tidak bisa mengikuti reaksinya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari kerusakan fatal. Iyak! Cahaya kemasan mendarat di Suzimo. Darah berceceran. Suzimo mendengus dan wajahnya berkeringat dingin. Cahaya kemasan itu tidak lain adalah salah satu perasa Metal Deforing Gu. Selama pertukaran sebelumnya, dua antena mencambuk ke arah Night Spirit. Night Spirit menghindari salah satu dari mereka tetapi dipukul oleh yang lain. Adapun perasa pertama, itu berubah arah dan tiba-tiba melebar sejauh puluhan kaki, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang menghantam Suzimo dengan keras. Ada luka dalam di bahu Suzimo di mana peraba itu digesek dan darah menyembur deras. Kulitnya terbuat dari daun teratai dari teratai hijau kreasi kelas 6. Bahkan senjata daulor darmik bawaan mungkin tidak bisa menembus kulitnya. Namun, peraba yang tampaknya lemah itu hampir merobek seluruh lengan Suzimo. Tubuhnya bergoyang sejenak dan dia menggertakkan giginya, bertahan untuk terus menyalurkan api sama di daun untuk membunuh beberapa cacing gu yang tersisa. Jika salah satu dari cacing gu ini dilepaskan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Meskipun night spirit terluka, ekspresinya tidak berubah dan tatapannya masih dingin. Namun, ketika dia melihat Suzimo terluka, bola kemarahan akhirnya muncul di matanya. Dengan raungan yang dalam, dia mengeluarkan aura gemetar. Aura itu sepertinya berasal dari era primordial kuno dan menakutkan. Ada perbedaan dari dua alam kultivasi utama di antara mereka. Namun, Metal Devo Ringu merasa jantungnya berdetak kencang melawan aura itu. Tekanan ini membuatnya memiliki keinginan untuk sujud. Ini adalah penindasan garis keturunan. Ini adalah dominasi yang datang dari kedalaman garis keturunan seseorang dalam ingatan kuno. Apa itu? Metal Devo Ringu memelototi night spirit dan berpikir sendiri saat kilatan logam di matanya semakin dalam. Meskipun pertarungan mereka sebelumnya singkat dan memiliki keunggulan mutlak, itu benar-benar mengejutkan. Ekor umu tajam yang tiba-tiba muncul di belakang night spirit bahkan memberinya rasa kematian yang kuat. The Metal Devo Ringu sangat bingung. Dia tidak merasakan tekanan seperti itu bahkan dari ras penyihir. Sekarang night spirit marah, Metal Devo Ringu menjadi lebih berhati-hati. Berdebur. Sosok night spirit bergoyang dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari tempatnya seketika. Kecepatan ini jauh melampaui batas ranah void reversion. Bahkan daulor karakteristik Dharma mungkin tidak dapat melacak night spirit. Namun, mata Metal Devo Ringu bersinar terang dengan cahaya kemasan dan penglihatannya ditingkatkan. Itu secara akurat menentukan tempat pendaratan night spirit dan melambaikan cakar depannya. Lampu dingin menyala. Cakar depannya menebas seperti guilotin raksasa ke arah night spirit. Meski berada di udara, night spirit masih bisa mengelak dan memuntir terus-menerus untuk menghindari cakar yang masuk. Segera setelah itu, cahaya dingin lain menyala. Cakar depannya yang lain menebas terlebih dahulu, benar-benar menutup rute pelarian night spirit. Tiba-tiba, tubuh night spirit meringkuk menjadi bola kecil di udara, nyaris tidak menghindari cakar depan. Oh, oh. Dua garis cahaya kemasan merobek udara saat angin menderu dengan cara yang menakjubkan. Serangan metal devoring gu tak henti-hentinya. Setelah cakar depan yang tajam menebas, itu adalah perasa yang menakutkan. Perasa luar biasa gesit dan dicambuk ke arah roh malam seolah-olah mereka hidup. Pada saat itu, jika night spirit mundur, dia masih bisa menghindari kedua perasa. Namun, jika dia mundur, itu berarti Suzimo akan terkena metal devoring gu sekali lagi. Dalam sekejap, sisik hitam pekat muncul di tubuh night spirit. Mengabaikan cambuk dari antena, dia menuki ke bawah dan meraih bagian belakang metal devoring gu. Iyak. Hampir pada saat yang sama, kedua antena itu mencambuk night spirit dengan kejam dengan suara yang tajam. Roh malam bergidik. Kali ini, bahkan dengan pertahanan sisik, dua luka berdarah muncul di tubuhnya. Pakaiannya compang camping. Merebut kesempatan itu, night spirit telah tiba sebelum metal devoring gu dan menyerang. Astaga. Bayangan ungu melintas. Ekor night spirit menusuk ke arah kepala metal devoring gu. Merusak. Metal devoring gu bereaksi sangat cepat dan meraung. Cakar depannya seperti gunting raksasa yang tiba-tiba menutup dan memotong dengan keras, menjepit ekor night spirit di antara mereka. Dentang. Dua cakar depan adalah senjata terberat dan tertajam di metal devoring gu, bahkan senjata dewa pun tidak bisa menandinginya. Namun, cakar mengerikan seperti itu ditambah dengan kekuatan alam tubuh konjoin tidak bisa memotong ekor night spirit. Percikan terbang kemana-mana. Tatapan night spirit menjadi dingin saat dia mengulurkan tangan dan meraih bagian belakang metal devoring gu dengan ganas. Cakar tajam memanjang dari ujung jari night spirit. Ketika mereka melakukan kontak dengan punggung metal devoring gu, ada suara melengking logam yang menusuk telinga. Mendesis. Cakar night spirit menggores 10 luka di bagian belakang metal devoring gu. Sampai titik pertempuran ini, metal devoring gu akhirnya terluka. Namun, Suzimo dan night spirit tidak rileks sama sekali. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa darah yang mengalir keluar dari luka metal devoring gu berkilauan dengan kilau logam emas gelap. Daging cacing gu kuno ini benar-benar dipenuhi dengan logam. Goresan night spirit bertemu dengan penghalang. Dia hanya merobek daging metal devoring gu dan tidak berhasil melukainya dengan parah. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di bawah tatapan Suzimo, 10 luka di bagian belakang metal devoring gu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Set. Kemampuan generasi yang mengerikan. Tingkat regenerasinya hampir sebanding dengan tubuh sejati naga miliknya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang cacing gu, Suzimo percaya bahwa bahkan sebagai salah satu dari 10 cacing gu kuno, tubuh asli dari metal devoring gu tidak akan dapat mencapai level ini. Kalau tidak, akan ada tempat untuk cacing gu di sembilan ras primordial. Bagaimana metal devoring gu ini mengolah tubuhnya ke tingkat yang menakutkan? Bab 1128, tabu primordial. Hehehe. Gu pemakan logam mencibir. Di permukaan, pertarungan sebelumnya adalah hasil internesin. Namun, pada kenyataannya, metal devoring gu tidak terpengaruh sama sekali. Mengingat kemampuan regenerasinya yang kuat, luka di punggungnya akan segera sembuh. Namun, situasi night spirit berbeda. Tubuh night spirit juga menakutkan. Dalam waktu singkat itu, beberapa luka yang disebabkan oleh metal devoring gu di tubuhnya berangsur-angsur sembuh juga. Namun, kekuatan alam tubuh bersama telah melonjak ke dalam tubuhnya dan sulit untuk menyelesaikan luka dalam seperti itu dalam waktu singkat. Setelah berulang kali dipukul oleh perasa dari metal devoring gu, jejak darah sudah merembes keluar dari sudut mulut night spirit. Saat itu, tubuh Su Zimo bergoyang dan dia menarik kembali formulasi Dharma Api sama di daunnya, sedikit terengah-engah. Semua cacing gu sudah mati. Saat ini, gu pemakan logam ini adalah satu-satunya yang tersisa. Su Zimo bergeser dan mengambil formasi segitiga dengan night spirit, bersiap untuk bertarung sampai mati melawan binatang buas ini. Hati-hati, cakar depan dan antenanya sangat tajam. Semangat malam mengingatkan. Dua semut. Mata dingin metal devoring gu melesat ke sekeliling saat melihat reruntuhan di sekitarnya. Itu melepaskan niat membunuh yang hebat dan menyerang Su Zimo terlebih dahulu. Astaga, astaga! Dua perasa merobek udara. Ekspresi Su Zimo berubah. Hanya ketika dia bertarung melawan binatang itu, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya itu. Itu terlalu cepat. Ini adalah kekuatan dan ledakan dari seorang kultifator alam konjoin bodi. Dia tidak bisa lagi menangkap jejak kedua peraba dengan mata telanjang dan kesadaran rohnya. Meskipun persepsi rohnya memperingatkannya, Su Zimo dalam keadaan lemah dan tidak bisa menggunakan kekuatan dharmanya. Karena itu, dia tidak bisa melepaskan lightning escape atau ethereal wings. Garis keturunan tubuh sejati terate hijau tidak kuat. Dia tidak bisa mengelak dengan tubuh fisiknya saja. Pa, pa, ada dua suara renyah. Dua bola kabut darah keluar dari tubuh Su Zimo. Dia baru saja menyerang ke depan ketika dia dikirim terbang dengan kecepatan yang lebih cepat. Dadanya terkoyak dengan darah segar. Mengaum. Raungan Night Spirit terdengar. Dia sudah tiba di hadapan Metal Deforing Gu dan menjulurkan cakarnya sekali lagi. Kali ini, api ungu muncul di cakarnya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Cakar depan Metal Deforing Gu menebas, meninggalkan luka yang dalam di tubuh Night Spirit. Faktanya, satu sisik diiris dan dikubur ke dalam puing-puing. Adapun Night Spirit, cakarnya juga menggores luka pada Metal Deforing Gu. Lukanya sangat dalam. Metal Deforing Gu berteriak kesakitan. Ada beberapa api ungu pada luka yang ditimbulkan oleh Night Spirit. Bahkan dengan kemampuan generasi yang kuat dari Metal Deforing Gu, itu tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Bang. Dengan sapuan enam kakinya, Metal Deforing Gu bergoyang dan menyerang Night Spirit sekali lagi, membuatnya terbang. Uff. Night Spirit memuntahkan setegup darah. Grawr. Metal Deforing Gu mengangkat kepalanya dan menjerit marah. Su Zimo sudah bangun dari tanah. Meskipun luka di tubuhnya mengejutkan, perasa dari Metal Deforing Gu tidak bisa melukai tulangnya. Bagian terberat dari tubuh sejati terate hijau adalah tulangnya. Jika itu orang lain, mereka akan lama kehilangan kekuatan tempur mereka setelah menderita cedera serius. Namun, fondasi tubuh sejati terate hijaunya adalah terate hijau penciptaan kelas enam. Selanjutnya, banyak senjata surgawi dimasukkan ke dalam tulangnya. Pada saat yang sama ketika Metal Deforing Gu mengirim Night Spirit terbang, Su Zimo mengambil kesempatan untuk mendekat. Dia memutar telapak tangannya dan menggunakannya seperti pedang, menebas leher Metal Deforing Gu. Bang! Metal Deforing Gu tidak bergerak sama sekali ketika tebasan itu mendarat. Di sisi lain, telapak tangan Su Zimo terluka karena mundur, Metal Deforing Gu tidak mengalami kerusakan sama sekali. Hati Su Zimo tenggelam. Ini berarti bahkan jika Metal Deforing Gu tidak bergerak, akan sulit baginya untuk melukainya dalam kondisinya saat ini. Uff! Saat itu, kilatan dingin melintas. Mata Su Zimo melebar dan dia merasakan sakit yang merobek di dadanya, seolah-olah dia ditusuk oleh sesuatu. Dia menundukkan kepalanya secara naluriah. Bilah logam setebal lengan telah menembus dadanya. Itu adalah kaki belakang dari Metal Deforing Gu. Meskipun kaki belakang Metal Deforing Gu tidak memiliki kekuatan serangan yang sama seperti cakar depannya, mereka sangat tajam dan bisa menembus Green Lotus True Body. Ria itu dan Gu terlalu dekat. Perhatian Su Zimo sepenuhnya terfokus pada cakar dan antena depan Metal Deforing Gu dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Saat persepsi rohnya mengingatkannya, kaki belakangnya telah menembus dadanya. Tubuh Su Zimo sedikit gemetar saat dia memuntahkan setegup darah. Mata Night Spirit melebar saat melihat itu. Dia membungkuk dan tergeletak di tanah dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya menuki ke bawah dan rambut hitamnya berserakan saat tatapannya melonjak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Oh, dari kelihatannya, kamu akan kembali ke wujud aslimu. The Metal Deforing Gu mencibir, aku ingin melihat siapa dirimu. Night Spirit tampaknya telah membuat keputusan dan tatapan tegas melintas di matanya. Mereti. Suara tulang retak bisa terdengar dari dalam tubuh Night Spirit. Aura menakutkan meledak dan dunia terdiam. Seolah-olah makhluk hidup yang menakutkan dari era primordial terbangun di dalam tubuh Night Spirit. Jantung metal Deforing Gu berdetak kencang. Tiba-tiba terasa seperti penyesalan. Di bawah tatapannya, tubuh Night Spirit mengembang dan mengalami transformasi besar-besaran. Dalam sekejap mata, Night Spirit telah berubah menjadi binatang iblis setinggi seratus kaki. Warnanya hitam pekat dengan sisik di sekujur tubuhnya dan ekornya berwarna ungu. Tulang ekornya tajam, seolah-olah bisa menembus pertahanan apapun. Kepala binatang iblis ini sangat besar dan menyerupai Kepala Serigala. Namun, itu jauh lebih menyeramkan daripada Kepala Serigala. Deretan gigi tajam yang terjalin satu sama lain muncul di mulutnya yang terbuka, berkilauan dengan kilatan dingin. Giginya yang tajam saja bisa merobek makhluk hidup manapun. Empat kaki Night Spirit gelap gulita tetapi mereka terbakar dengan empat bola api ungu yang menyeramkan. Matanya juga berwarna ungu dan dia menatap metal Deforing Gu seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Night Spirit jelas berada di ranah Void Reversion dan merupakan dua ranah kultivasi utama yang lebih lemah dari metal Deforing Gu. Namun, metal Deforing Gu tampaknya lebih rendah dalam menghadapi Night Spirit. Su Zemo menatap Night Spirit dengan tatapan kosong. Setelah bertahun-tahun, Night Spirit akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Setelah bertahun-tahun, Night Spirit telah berubah sedikit. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia akan merasa sulit untuk percaya bahwa binatang buas yang memandang rendah dunia seolah-olah dapat menekan segalanya adalah anjing hitam seukuran telapak tangan dari sebelumnya. Mengaum. Menatap metal Deforing Gu, Night Spirit mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan lagi. Sosok Su Zemo masih tergantung di kaki belakang metal Deforing Gu. Dia bisa dengan jelas merasakan Gu pemakan logam tubuh bersama ini gemetar melawan raungan. The Metal Deforing Gu ketakutan. Yeye kamu adalah tabu legendaris. Tabu primordial. Suara metal Deforing Gu bergetar dan kilau logamnya tidak bisa menyembunyikan keraguan, kepanikan, dan keterkejutan di matanya. B. Bagaimana ini bisa? The Metal Deforing Gu mundur setengah langkah dan memelototin Night Spirit yang tidak jauh dari sana, bergumam pelan, bagaimana kamu bisa masih hidup. Makhluk hidup sepertimu seharusnya sudah punah di era purba sejak lama. Bab 1129, kekuatan roh malam. Tatapan Night Spirit dingin dan sosoknya yang tingginya seratus kaki tidak tampak canggung sama sekali. Dia sangat gesit dan langsung mendekat. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dan kecepatan Night Spirit telah meningkat setelah dia berubah menjadi wujud aslinya. Reaksi pertama dari Metal Deforing Gu bukanlah untuk bertarung secara langsung, tetapi untuk mundur. The Metal Deforing Gu berada di ranah tubuh konjoin. Mengingat ranah kultifasinya, bahkan Night Spirit yang dalam wujud aslinya mungkin tidak dapat mengejarnya jika ingin melarikan diri dengan kekuatan penuhnya. Night Spirit mungkin dalam bahaya jika Metal Deforing Gu melarikan diri. Alasan mengapa Night Spirit sangat berhati-hati dan menolak untuk mengungkapkan wujud aslinya bahkan ketika dia dikelilingi oleh begitu banyak raksasa di miriat Phenomenon City adalah karena dia waspada. Tapi sekarang, meskipun Night Spirit tidak menyebutkan dari ras mana Night Spirit itu berasal, kata, Tabu, saja sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Bahkan dengan kewaspadaan mereka terhadap sembilan ras primordial, manusia tidak pernah menyebut mereka sebagai tabu. Namun, Night Spirit adalah tabu di era primordial. Alasan utama mengapa Night Spirit kembali ke wujud aslinya adalah karena dia dalam bahaya. Alasan lain adalah karena tidak ada makhluk hidup lain di sini selain mereka bertiga. Selama Night Spirit bisa membunuh Metal Deforing Gu, rahasianya tidak akan terungkap. Namun, Night Spirit akan benar-benar dirugikan jika Metal Deforing Gu berhasil melarikan diri. Dalam sekejap, pikiran itu melintas di benak Susimo. Dia membuat keputusan yang cepat dan menyalurkan 54 biji teratai hijau dalam kesadarannya. Cahaya warna-warni memenuhi udara. Banyak biji teratai hijau berkumpul dengan cepat dan membentuk pedang hijau tajam dalam sekejap mata. Pedang pembunuh Roh Esensi, pedang teratai hijau. Esens Spirit Susimo lemah dan tubuhnya tertusuk. Hanya ada beberapa metode tersisa yang dapat mengancam Metal Deforing Gu membunuh. Teriak Susimo. Kesadarannya meluas dan seberkas cahaya merobek udara. Saat melihat Night Spirit menerjang, Metal Deforing Gu ingin mundur ketika seberkas cahaya hijau menebas dari sudut matanya. Pada saat yang sama, ia merasakan fluktuasi kesadaran Roh yang intens. Hum! The Metal Deforing Gu terkejut. Saat lampu hijau muncul, Roh Esensinya merasakan sakit yang tajam. The Metal Deforing Gu tidak punya waktu untuk berpikir karena buru-buru melepaskan skill Rahasia Esens Spirit untuk bertahan melawannya. Cahaya kemasan muncul dari kesadarannya. Cahaya kemasan tampaknya terbuat dari logam terberat di dunia. Itu luar biasa berat dan tak tergoyahkan saat bertabrakan dengan pedang teratai hijau. Dentang. Keduanya bertabrakan. Kekosongan itu bergetar. Pedang teratai hijau hancur menjadi banyak biji teratai hijau. Cahaya kemasan juga sedikit mereduk. Namun, fluktuasi kesadaran roh pada cahaya kemasan masih sangat kuat dan menakutkan. Cahaya kemasan tidak berhenti dan menyerang glabela Susimo. Pada saat itu, tubuh Susimo masih tergantung di belakang Metal Deforing Gu dan dia tidak bisa melarikan diri, tidak ada cara baginya untuk menghindari niat membunuh dari skill Rahasia Esens Spirit. Keahlian Rahasia Roh Esensi tubuh Conjoin bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan Susimo. Fakta bahwa pedang teratai hijau bisa bertahan melawan cahaya kemasan sejenak dan mengurangi kekuatan Roh Esensinya sudah tidak buruk. Saat itu, cahaya ungu menyala. Night Spirit mengayunkan ekornya dan tulang ekornya yang tajam bertabrakan dengan cahaya kemasan di udara. Ledakan. Cahaya kemasan menghilang. Night Spirit bergidik juga. Tatapan Susimo membeku dan jantungnya berdetak kencang. Pada dasarnya, keterampilan Rahasia Roh Esensi masih merupakan serangan kesadaran Roh. Baik itu senjata Dharma, tubuh atau cakar, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah menggunakan kesadaran Roh atau senjata Darmic Roh Esensi tertentu. Susimo selalu tahu bahwa ekor Night Spirit sangat kuat dan bahkan lebih tajam dari taring dan cakarnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ekornya bisa bertahan melawan keterampilan Rahasia Roh Esensi. Mereka berdua nyaris tidak berhasil bertahan melawan keterampilan Rahasia Roh Esensi Metal Devoring Goh dengan kekuatan gabungan mereka. Dengan penundaan itu, sudah terlambat bagi Metal Devoring Goh untuk melarikan diri bahkan jika itu mau. Astaga! Dua antena merobek udara dan mencambuk ke arah Night Spirit dengan kejam. Night Spirit tidak menghindar atau menghindar. Dia menerjang ke depan secara langsung dan membiarkan kedua peraba itu mencabut dua luka berdarah di tubuhnya. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakitnya, Night Spirit menjulurkan cakar depannya yang tajam dan menekan dua cakar depan Metal Devoring Goh ke tanah. Tepat pada saat itu, Night Spirit menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya, mengungkapkan ekspresi mengancam saat dia memamerkan taringnya yang tajam ke arah leher Metal Devoring Goh. GRAWR Merasakan bahaya, Metal Devoring Goh menjerit dan menggerakkan enam kakinya, memutar tubuh besarnya dalam upaya untuk membebaskan diri dari penindasan Night Spirit. Saat itu, kilatan ganas melintas di mata Suzimo saat dia mencengkeram kaki belakang yang didorong ke dadanya. Dia memutar tubuhnya dan mengerahkan kekuatan. Dia menggunakan tulang tubuh sejati teratai hijaunya untuk menjebak kaki belakang Goh pemakan logam. Rasa sakit yang merobek menyebar dari dadanya dan meresap ke tulangnya. Meskipun tulang tubuh sejati teratai hijaunya terbuat dari batang teratai dan banyak senjata surgawi, mereka tidak dapat menahan kekuatan Goh pemakan logam. Retakan muncul di dadanya. Cakar depan dari Metal Devoring Goh ditahan oleh Night Spirit. Di antara enam kaki, salah satu kaki belakang dibatasi oleh Suzimo. Tubuh Metal Devoring Goh kehilangan keseimbangan dan gerakannya menjadi canggung. Night Spirit sudah digigit dengan kejam. Of! Satu gigitan itu mendarat di leher Metal Devoring Goh. Mulut Night Spirit dipenuhi dengan gigi tajam dan dalam sekejap mata, ada ratusan lubang seukuran jari di leher Metal Devoring Goh. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa kepala Metal Devoring Goh telah menoleh ke samping. Gigitan Night Spirit terlalu kuat. Meskipun Metal Devoring Goh adalah cacing konjoin bodi Rilem Goh dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, gigitan tunggal itu hampir mematahkan lehernya. Serangkaian jeritan menyakitkan datang dari kedalaman tenggorokan Metal Devoring Goh. Bang! Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, kekuatan luar biasa meledak dari Metal Devoring Goh dan mengirim Night Spirit terbang. Kaki belakangnya gemetar dan melemparkan Suzimo. Tubuh sejati terate hijau Suzimo hampir terbelah menjadi dua oleh serangan itu dan dia jatuh dengan keras ke tanah, kehilangan banyak kidarah. Night Spirit jatuh tidak jauh, berlumuran darah juga. Namun, dia hanya berjungkir balik di tanah dan segera bangkit. Tidak jauh dari sana, Metal Devoring Goh terengah-engah. Luka di lehernya terlalu serius. Darah lengket menetes terus-menerus dengan kilau emas gelap. Bahkan dengan kemampuan regenerasinya yang kuat, sulit untuk memulihkannya. Mengaung. Dengan raungan, Night Spirit menyerbu ke depan sekali lagi. Uff, uff, uff. Dia melambaikan cakarnya yang tajam dan sosoknya melintas. Menggunakan kecepatan gerakannya, dia meninggalkan luka yang dalam pada Metal Devoring Goh. Perabah dan cakar depan Metal Devoring Goh memukul-mukul dengan putus asa. Namun, itu terluka terlalu parah dan auranya benar-benar ditekan oleh Night Spirit. Bahkan jika itu membalas, itu tidak bisa terlalu mempengaruhi Night Spirit. Cedera Metal Devoring Goh memburuk. Di sisi lain, Night Spirit semakin ganas saat dia bertarung dengan ekspresi tenang. Pada saat itu, Night Spirit mengambil kesempatan dan melompat ke Metal Devoring Goh. Cakar belakangnya yang tajam mencengkeram leher berdarah Metal Devoring Goh dengan erat saat dia mencengkeram kepalanya dengan cakar depannya dan mengerahkan kekuatan. Kekuatan yang luar biasa meledak dan Metal Devoring Goh hampir terdesak ke dalam lumpur, tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan perasa di kepalanya ditekan di bawah cakar Night Spirit. Mengaum. Di bawah langit malam. Seekor binatang iblis hitam raksasa berdiri di atas cacinggu emas gelap dan mengayunkan ekor ungunya. Keempat kakinya terbakar dengan api ungu saat ia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, memancarkan aura buas yang memandang rendah semua makhluk hidup dan mendominasi dunia. Bab 1130, kemunculan kembali mata air surgawi. Seperti semut, Metal Devoring Goh tidak bisa bergerak sama sekali di bawah kaki Night Spirit. Seperti yang diharapkan dari Tabu Primordial. Itu adalah kata-kata terakhir dari Metal Devoring Goh. Uff! Night Spirit mengibaskan ekornya. Bayangan ungu melintas dan menembus kepala Metal Devoring Goh. Roh esensinya terbunuh di tempat oleh roh malam juga. Ketika Suzimo melihat itu, dia menghela nafas panjang lega dan mengendurkan semangatnya yang tegang. Luka di dadanya mengerikan dan organ-organnya tertusuk. Metal Devoring Goh mengeluarkan beberapa luka sedalam tulang di tubuhnya yang masih berdarah. Rasa sakit yang hebat menyerangnya sekali lagi. Suzimo mendengus dan berbaring di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Kesadarannya kabur dan gelombang kelelahan melonjak ke dalam hatinya, hampir membuatnya pingsan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau itu tangguh, garis keturunannya tidak kuat dan tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri. Jika ini adalah tubuh sejati naganya, dia mungkin bisa pulih sepenuhnya dari cedera serius seperti itu setelah memulihkan diri selama setengah bulan atau lebih. Namun, untuk tubuh sejati teratai hijau, tidak diketahui berapa lama dia akan pulih sepenuhnya. Saat itu, bayangan hitam melintas di depan matanya. Night Spirit tiba di samping Suzimo. Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum pahit. Night Spirit juga dipenuhi luka dan tampak menyedihkan. Dia mungkin belum pernah mengalami pertempuran berbahaya seperti itu sampai titik kultivasinya ini dan bahkan telah mengungkap rahasianya. Tentu saja, fisik Night Spirit kuat dan kemampuan regenerasinya mengejutkan. Meskipun dia terluka di sekujur tubuh, dia masih memiliki kekuatan untuk berjalan. Dia mengulurkan tangan, ingin membantu Suzimo berdiri. Tidak, aku tidak bisa berjalan lagi. Saya harus berbaring di sini untuk beberapa waktu. Suzimo tertawa getir. Fisikmu telah melemah secara signifikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Night Spirit sedikit mengernyit dan tidak melanjutkan. Dia menyaksikan bagaimana Suzimo menjalani Dragonification kembali di Myriad Phenomenon City dan melepaskan kidarahnya untuk membunuh pemimpin ras dewa di tempat. Jelas bahwa tubuh Suzimo saat ini jauh lebih lemah. Ceritanya panjang dan tidak mudah dijelaskan. Suzimo berkata, Sederhananya, saya membagi roh esensi saya menjadi dua dan menciptakan dua tubuh sejati. Tubuh sejatiku yang lain sekarang bersama Ras Naga. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa roh esensi mereka telah terbelah menjadi dua dan membentuk dua tubuh sejati, akan sulit bagi orang lain untuk memahaminya. Yang mengejutkannya, Night Spirit mengangguk. Cloning, aku tahu sedikit tentang itu. Hmm. Kali ini, Suzimo terkejut dan mau tidak mau berkata, situasi saya tidak seperti klon eksternal di dunia kultivasi. Kedua tubuh saya yang sebenarnya memiliki roh esensi dan berbeda dari klon. Petik dua. Ada beberapa teknik cloning di dunia kultivasi. Namun, kekuatan tempur setiap klon sangat berkurang dan mereka tidak memiliki roh esensi yang berada di dalamnya, jadi mereka secara alami tidak memiliki banyak kesadaran. Dengan kata lain, klon-klon itu bukanlah bentuk kehidupan yang berdiri sendiri. Tidak ada cara bagi mereka untuk berkultivasi secara mandiri. Aku tahu. Roh malam mengangguk. Sebenarnya, teknik cloning yang beredar di dunia kultivasi adalah yang paling rendah. Oh. Suzimo penasaran. Night Spirit melanjutkan, teknik cloning tingkat atas seperti milikmu. Klon tidak berbeda dari tubuh sejati dengan roh esensi individu yang dapat melakukan kultivasi mandiri. Petik dua. Misalnya, tiga murni dari sekte abadi, tiga tubuh dari biara Buddha dan tiga mayat dari sekte iblis semuanya adalah formulasi yang serupa. Suzimo tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang tiga murni atau tiga mayat. Namun, dia memiliki pemahaman tentang tiga tubuh dari biara-biara Buddha. Yang disebut tiga tubuh mengacu pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Suzimo secara tidak sengaja membaca penjelasan sederhana dari sutra Buddha di dasar lembah pemakaman naga. Dia tidak pernah mengerti arti sebenarnya dari tiga tubuh. Untuk berpikir bahwa tiga tubuh dari biara-biara Buddha adalah formulasi Dharma tingkat atas. Formulasi Dharma ini. Suzimo ragu-ragu sejenak. Night Spirit menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke Cakrawala. Ini semua adalah formulasi Dharma dari dunia atas. Tidak ada di daratan Tianhuang. Saya hanya melihat beberapa dari mereka dalam ingatan warisan saya. Petik dua. Jadi begitu. Ekspresi kasihan muncul di mata Suzimo. Aku akan menggendongmu dan melihat ke bawah. Ketika Night Spirit melihat bahwa Suzimo tidak bisa bergerak, dia menggendong Suzimo dengan hati-hati di punggungnya dan berjalan menuju celah yang tidak jauh. Ada apa di bawah sana? Suzimo bertanya dengan rasa ingin tahu. Keduanya terluka parah dan tidak bisa banyak bergerak. Namun, jarang Night Spirit begitu gigih meskipun luka-lukanya. Setelah mendengar pertanyaan Suzimo, tatapan aneh melintas di mata Night Spirit saat dia bergumam, mungkin ada sesuatu yang bagus di bawah sana. Indera penciuman Night Spirit sangat tajam. Kembali ketika dia masih seekor anjing hitam seukuran telapak tangan dan bersembunyi di pelukan Suzimo, dia sudah bisa mencium aroma telur naga di lembah tulang naga. Retakan raksasa muncul di tengah reruntuhan sekte Gu. Itu gelap dan tak berdasar. Itu adalah retakan yang terbentuk ketika metal devoring Gu pecah dari tanah. Berdiri di tepi celah, Night Spirit mengamati sejenak dan mengendus beberapa kali sebelum turun perlahan. Sekitarnya gelap. Roh esensi Suzimo lemah dan penglihatan tubuh sejati terate hijaunya tidak kuat. Dia hampir tidak bisa melihat sekelilingnya dan hanya bisa bertahan pada Night Spirit, merasa mengantuk. Night Spirit tahu bahwa luka Suzimo sangat parah dan kakinya ringan. Dia tidak cepat atau lambat dan mencoba yang terbaik untuk mengurangi getaran. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Night Spirit bergidik. Suzimo juga tersentak bangun. Keduanya sudah mendarat di tanah. Night Spirit melanjutkan ke arah lain. Suzimo bergumam pelan. Udara di depan mereka sedikit lembab dan mengandung vitalitas yang luar biasa. Dia menarik nafas dan rasa sakit di tubuhnya tampak berkurang. Setelah beberapa saat, Night Spirit berhenti di jalurnya. Ruang sebelum mereka dibersihkan, itu adalah gua yang luas dan luas. Di kedalaman gua, ada kolam emas samar yang memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa yang menyegarkan pikiran seseorang. Ini. Berbaring di punggung Night Spirit, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan mata melebar, sebuah mata air surgawi primordial. Sebelum ini, tubuh sejati naganya telah memberitahu tubuh sejati teratai hijau tentang segala sesuatu di lembah tulang naga. Tubuh sejati teratai hijau tahu sedikit tentang deskripsi mata air surgawi primordial. Kolam di depannya sangat mirip dengan mata air surgawi primordial yang dijelaskan oleh tubuh sejati naganya. Tentu saja, itu tidak tampak mistis dan kuat seperti yang diklaim oleh tubuh sejati naga miliknya. Roh malam mengangguk. Ini adalah mata air surgawi primordial. Namun, mata air ini tergenang dan efeknya rata-rata. Ini jauh lebih rendah daripada mata air surgawi primordial yang mengalir. Petik 2. Su, Zimo tercerahkan. Mata air surgawi primordial lembah tulang naga adalah emas gelap dan sangat murni. Mata-mata air surgawi melonjak terus-menerus dan esensi kehidupan sangat besar dan kaya. Namun, mata air surgawi ini tidak mengalir, airnya mati dan tergenang. Seiring waktu berlalu, efeknya secara alami akan memburuk. Tentu saja, bahkan jika airnya tergenang, ini masih merupakan mata air surgawi purba. Itu pasti harta yang langka. Mata air surgawi primordial ini pasti terkait dengan mengapa Metal Devo Ringu memiliki kemampuan generasi yang begitu kuat. Ayo pergi. Night Spirit berkata, dengan mata air surgawi primordial ini, luka kita akan sembuh dengan cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!